Terima kasih. 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 Masih ada yang mau ditanyakan sama Titik. Jom, kakak-kakak. Udah sana, sediam udah. Iyanya. Ya Allah. Semoga Mas Hatia gak kenal-kenal apa ya Allah. Ya Aisyah. Aisyah. Aduh. Gimana? Gimana keadanya Mas Hatia? Pasien terluka sangat parah. Dia mengalami kendaraan. Banyak memar-memar di seluruh tubuhnya. Dan sampai sekarang, pasien juga belum sadar. Beruntung. Kalian cepat bawa dia ke sini. Kalau terlambat sendiri saja, kemungkinan dia bisa meninggal. Ya Allah. Siapa yang bisa? Hei! Mas Hatia! Hei! Aku gak salah. Itu mobilnya Mas Dimas. Setelah gak tiga-tiganya Mas Dimas ngelakuin ini. Aku gak mungkin salah. Aku tahu bahwa tadi itu bajunya Mas Dimas. Dan aku lihat mobil yang dipakai juga mobilnya Mas Dimas. Jahat kamu Mas Dimas. Ya Allah. Padahal Mas Hatia udah ingetin aku supaya jangan percaya lagi sama Mas Dimas. Tapi aku malah gak nyampun Mas Hatia. Mas Hatia. Dan karena aku, Mas Hatia jadi tinggal luka kayak gini. Mas Dimas betul-betul udah berubah. Dia gak punya hati. Padahal aku udah izin dia ketemu Fadil. Dan Mas Hatia. Mas Hatia itu saudaranya juga. Tiga. Tapi tega dia buat Mas Hatia sampe luka kayak gini. Mas Hatia. Mas Hatia. Tiga. Tiga. Sayang-sayang. awaken. Mungkin berhitungan sama kamu mas Atas apa yang kamu lakuin kemas hatian Kamu liat aja Aku gak akan Hari ini Aku akan ketemu sama anak aku Aku harus siap-siap Apa nanti Aisyah juga adik Nemanin aku dan anak aku Enggak, enggak Enggak mungkin Aisyah gak berterima Udahlah Yang terpenting sekarang Aku bisa ketemu sama anak aku Bapak akan puas-puas Hidang sama kamu Aisyah Aisyah Kamu disini Aku gak nyangka Padahal Aku baru aja mau berangkat ke rumah kamu Terima kasih ya Kamu udah dateng Tapi Anak kita mana? Aku kan mau ketemu sama anak kamu Pak Dimas Ayo ikut kami ke kantor polisi sekarang Sebentar Pak Sebentar Pak Aisyah Ada apa ini? Kenapa kamu bawa-bawa polisi segala? Jelasin sama aku Pak Dimas Anda harus ikut kami ke kantor polisi Tapi saya melakukan kesalahan apa Pak? Udahlah Mas Maksudnya ngelak lagi Mas Semalem Mas seram Mas Setia kan? Sampai Mas Setia luka parah kayak gitu Kamu ngomong apa sih Aisyah? Aku gak nyerang Setia Mas Aku liat dengan mata kepala aku sendiri Mas Kalau Mas itu gak mungkin Mas Setia Kamu pasti salah Aisyah Kemarin aku seharian ada di rumah Aku gak kemana-mana Ini mobil Bapak kan? Iya Pak Mobil ini terekam kamera CCTV Yang berada di negungan tempat tinggal Ibu Aisyah Itu membuktikan bahwa Anda berada di sana Ibu Aisyah sendiri menjadi saksi mata melihat Anda di sana Dan melakukan pemukulan terhadap korban Pak Setia sampai babak belur Pak, gak mungkin Pak Pasti salah Saya kemarin seharian ada di rumah Saya gak kemana-mana Ibu Ajan Ibu A Vergara Ibu A Pi Ibu Ailippa Ibu AGame Ibu A Ibu A Ibu A Ibu A Ibu A Terima kasih.